Selamat datang semuanya hari ini, kita akan membahas tentang 5 filosofi yang akan mengubah hidup kamu menjadi manusia yang lebih tangguh dan lebih kuat. Simak video berikut ini. Nomor 1. Semua orang akan pergi, belajarlah, untuk bertahan sendirian. Berhenti bergantung pada siapapun. Semua orang datang dan pergi sesuka hati mereka. Bahkan orang yang kamu kira akan selalu ada, bisa menghilang secepat kilat. Sakit? Jelas. Tapi inilah kenyataannya. Kamu harus menjadi seseorang yang berdiri kokoh, bahkan ketika kamu ditinggalkan dalam kegelapan, saat seseorang yang kamu cintai meninggalkanmu tanpa alasan yang jelas. Rasanya seperti ada lubang besar di dalam hatimu dan tidak ada yang bisa mengisinya. Kamu menangis, kamu marah, tapi akhirnya kamu menyadari, tangisan itu tidak akan membawa mereka kembali. Disitulah kamu mulai belajar bahwa satu-satunya orang yang akan selalu ada untukmu adalah dirimu sendiri. Kamu harus kuat, harus menjadi benteng bagi dirimu sendiri, karena saat semua orang menyerah padamu, hanya kamu yang bisa memutuskan untuk bangkit. Ini bukan soal membenci orang lain. Ini tentang mencintai dirimu dengan cukup kuat untuk tetap berdiri ketika semua orang lenyap dari hidupmu. Mungkin sekarang kamu berpikir, bagaimana jika aku tidak bisa bertahan? Tapi percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap hari kamu bertahan, setiap detik kamu melawan rasa sakit itu, kamu menjadi seseorang yang lebih tangguh, dan itu tidak akan sia-sia. Kamu sedang membangun fondasi untuk menghadapi badai kehidupan. Jangan pernah lupa bahwa tidak ada yang abadi, termasuk rasa sakit ini. Waktu akan menyembuhkan, tetapi hanya jika kamu membiarkan dirimu tumbuh dari luka-luka itu. Berdirilah, hadapi dunia ini, dan buktikan bahwa kamu mampu bertahan, bahkan ketika kamu sendirian. Nomor dua, semakin kamu tidak peduli, semakin bahagia dirimu, berhentilah peduli dengan omong kosong yang orang lain katakan. Peduli pada omongan orang adalah tiket menuju penderitaan seumur hidup. Fokus pada dirimu sendiri, pada kebahagiaanmu sendiri. Siapa mereka, sampai mereka bisa menentukan nasibmu. Tak peduli adalah senjata terkuatmu. Orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Mereka akan mencoba membuatmu merasa kecil, tidak cukup baik, atau bahkan gagal. Tapi saat kamu memutuskan untuk tidak peduli, kamu akan merasakan kebebasan sejati. Bebas dari ekspektasi, bebas dari rasa takut akan penilaian, bebas dari belenggu harapan orang lain. Kamu hidup di dunia yang terus menerus menuntutmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Harus ini, harus itu. Dan jika kamu terus berusaha menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan jati dirimu sendiri. Maka, lepaskan harapan mereka. Berhenti berusaha untuk diterima, dan jadilah seseorang yang menerima dirinya sendiri. Ketika kamu tidak peduli, kamu memberi dirimu izin untuk hidup dengan caramu sendiri. Untuk bermimpi besar, untuk gagal, untuk belajar, dan untuk mencintai diri sendiri tanpa batas. Itulah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang datang dari ketenangan batin, bukan dari pengakuan orang lain. Kamu mungkin berpikir bahwa tidak peduli itu kejam. Tapi ini bukan tentang kejam kepada orang lain. Ini tentang menyelamatkan dirimu sendiri dari perasaan yang membelenggumu. Dunia ini kejam, jadi lindungi dirimu dengan baju besi ketidakpedulian yang sehat. Itu satu-satunya cara untuk menjaga kebahagiaanmu. Dan nomor tiga, latih dirimu supaya tidak mudah tersinggung. Ini sangat penting bro. Orang-orang akan menjatuhkanmu, memancing emosimu, bahkan menghancurkan semangatmu. Tapi kamu harus mengalahkan rasa rapuh itu. Dunia ini kejam, dan kalau kamu terus membiarkan dirimu tersinggung dengan setiap ejekan bodoh, kamu hanya akan menjadi boneka lemah di tangan mereka. Setiap kali seseorang mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, kamu punya pilihan, menanggapinya, atau mengabaikannya. Tapi mengabaikan tidak semudah itu, bukan? Itu butuh latihan. Butuh kekuatan mental yang luar biasa untuk tetap tenang ketika dunia berusaha memprovokasi amarahmu. Tapi percayalah, ketenangan itu akan menjadi kekuatan terbesarmu. Tersinggung adalah reaksi yang wajar, tetapi saat kamu terus melatih dirimu untuk tidak mudah terpancing, kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang yang ingin melukai hatimu akan menjadi frustrasi, karena mereka tidak bisa lagi mengendalikannya. Mereka ingin melihatmu runtuh, tapi kamu berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Kamu akan sadar bahwa tidak semua komentar perlu mendapat reaksi. Kadang-kadang, diam adalah balasan terbaik yang bisa kamu berikan. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu terlalu bijaksana untuk jatuh ke dalam permainan kecil mereka. Ketenanganmu adalah perisai yang melindungimu dari rasa sakit yang tidak perlu. Jangan biarkan orang lain mengatur emosi dan kebahagiaanmu. Ambil kendali. Jadilah seseorang yang tidak mudah goyah oleh opini orang lain. Latih dirimu setiap hari hingga pada akhirnya, kamu akan menjadi seseorang yang tidak bisa dijatuhkan hanya karena kata-kata kosong. Nomor 4 Kebahagiaan bukanlah tentang mendapatkan semua yang kamu mau, tapi tentang menikmati apa yang kamu miliki sekarang. Kamu serakah. Semua orang serakah. Kita mau segalanya, ingin segalanya, tapi realitasnya, kamu tak akan pernah puas. Kebahagiaan sejati terletak pada penerimaan. Jadi nikmatilah apa yang kamu miliki sekarang, sebelum kamu kehilangannya juga. Lihat sekelilingmu, ada hal-hal yang mungkin kamu anggap remeh, seperti teman yang peduli, keluarga yang masih bersamamu, atau sekadar udara segar yang kamu hirup setiap pagi. Semua itu adalah berkah, namun kita sering lupa. Kita terlalu sibuk mengejar yang kita inginkan sampai lupa bersyukur untuk yang sudah kita miliki. Mendapatkan segalanya tidak akan membuatmu bahagia. Akan selalu ada sesuatu yang lebih besar, lebih indah, lebih mahal. Dan jika kamu terus mengejar tanpa henti, kamu akan kehilangan diri sendiri dalam perlombaan yang tidak pernah selesai. Sebaliknya, mulailah bersyukur. Hargai apa yang kamu miliki, dan kamu akan melihat betapa kaya hidupmu sebenarnya. Penerimaan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar bijak. Menerima berarti kamu menghargai hidup ini dalam segala ketidaksempurnaannya. Itu adalah langkah pertama menuju kedamaian batin yang sejati. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya apa yang kamu miliki saat ini. Hiduplah dengan sepenuh hati. Syukuri momen ini. Dan biarkan kebahagiaan datang dari hal-hal kecil yang seringkali luput dari perhatian kita. 5. Jika ada saran yang menjauhkanmu dari impian, maka itu bukan untukmu. Dengar, tidak semua yang orang katakan baik untukmu. Ada orang yang hanya ingin melihatmu gagal. Dengarkan saran yang mendorongmu, bukan yang membuatmu meragukan mimpi-mimpimu sendiri. Hiduplah untuk dirimu, bukan untuk harapan palsu mereka. Kadang-kadang, mereka yang tampak peduli sebenarnya ingin menjauhkanmu dari jalur sukses. Mereka akan memberi saran yang terlihat baik, tetapi sebenarnya menyesatkan. Itu bisa berasal dari rasa iri atau ketakutan mereka sendiri. Hati-hati, karena tidak semua orang ingin melihatmu berhasil, kamu harus bisa memilah mana yang bermanfaat dan mana yang beracun. Itu membutuhkan kejelian dan keyakinan. Jangan pernah takut untuk menolak saran yang tidak sejalan dengan impianmu. Bukan berarti kamu sombong, tetapi kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Percayalah pada prosesmu. Kamu yang menjalani hidup ini, bukan mereka. Jika ada suara yang menghalangi jalanmu menuju mimpi, abaikan. Fokuslah pada apa yang membuatmu berkembang. Jangan biarkan siapapun mencuri api semangatmu. Dunia ini penuh dengan suara-suara yang mencoba meruntuhkanmu. Tapi kamu adalah pemilik hidupmu. Pegang kendali, dengarkan yang membuatmu lebih baik, dan buang sisanya. Hanya kamu yang tahu apa yang harus kamu perjuangkan.